Alright, hai, balik dengan gue, Rian Gaurdoji di channel Tutora Santai Di video kali ini, gue akan kasih tau bagaimana cara gue meng-color grading menggunakan flat color Tapi, sebelum video dimulai, gue pengen intro dulu aja bro Boom Kalau misalkan ini suaranya agak beda Karena gue menggunakan suara internal dari Sony A6000 ya So, gue minta maaf Ini gue menggunakan Adobe versi 2019 yang ada, yang kayak DaVinci Resolve gitu loh, tau nggak? Nggak, 2018, 2018 kan masih yang bulat gitu Tapi cuma beda di situ doang sih Ini adalah gambar sering di color grading Dan ini sudah di color grading yang lo lihat dari tadi Daripada banyak ngomong terus, kita langsung ke tutorial saja bro Boom Ya, sekarang gue udah masuk ke dalam komputer gue Selanjutnya, buka Adobe Premiere Drag video lo Gue klik 2 kali Sini gue pengen ambil videonya doang, oke? Balik lagi ke project Gue ke new item Selanjutnya, adjustment layer Oke Work color gede, pake adjustment layer Gue drag Di atas video gue Dan gue pergi ke workspace color ya Sini Selanjutnya Selanjutnya Gue biasanya kalo pengen Color grading tuh Contrasnya gue naikin dulu Nah Sudah berbeda Dan kayaknya videonya terlalu gelap ya Jadi kalo video terlalu gelap Ini highlightnya malah gue naikin Biar agak terang Ini gue gelap banget Gue naikin Video nya gue turunin Dan white nya gue naikin Nah Tentu aja Gue full aja lah Tapi Lu jamanin exposure Kalo main exposure Lu akan Betul Nambahin noise Abis itu ke saturation Gue naikin dikit Nah Dikit Gila Nah Masih ini Nah Oke Selanjutnya gue ke creative ini Gue ke vibrance Ini gue cuma yang vibrance Sama kadang-kadang Saturanya sedikit Nah Ini before nya Ini after nya Selanjutnya gue Ke curve Gue bikin titik kayak gini nih Nah Gue bikin titik kayak gini Dan ini Dan ini kalo terlalu turun Akan Berefek pada muka lu Lihat ya Ini gue turun dikit aja Yang ini juga Ini gue juga dikit Nah Yang ini baru Ini biar Terlihat background nya Hitam ya Belakang Dulu jadi hitam Ini kalo color grading itu terserah lu ya Beda-beda Dan gue Langsung ke Hue vs Saturation Biar Ini Belakangnya agak cerah Ini warna hijau Gue naikin Ke selek warna hijau Ini kalo turun Malah Jadi Tam putih Cepet yang gue cerahin Abis itu gue langsung ke Hue vs Hue Gue selek warna hijau Ini gue drag dikit aja Ke bawahin Biar terlihat biru muda ya Biar taruh biru Nanti bakal luarnya aneh Segini aja lah cukup Ini gue jarang mainin Dari Color Wheels ASL Gue jarang buat mainin Dan gue ke temperatur Supaya kalo gue udah selesai Sampai Curve Gue Bagi ke basic correction Gue ke temperatur Bisa gue kebiruin ya Biar dingin gitu Kalo ini kayaknya Puming Jelek Panas Biar dingin Sedikit Sedikit Bentar Lu biru banget ya Janti gini Dibubungan Nenangnya Ya Oke Ya Begini hasilnya Ini before Click after Terlihat beda banget ya Ya terima kasih telah menonton videoku untuk hari ini Kalo ada pertanyaan silahkan komen tadi di kolom komentar Atau DM di Instagram gue Gue Ryonggoro Thanks for watching And see you again BOO